Yo so halo gengs, balik lagi dengan aku Erwin dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan nge-rekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone gaming terbaik di range harga 1 jutaan. Tapi dikhususkan dari brands Poco dan Xiaomi ya. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone gaming Poco dan Xiaomi 1 jutaan terbaik di tahun 2024. Eh, Poco itu kan Xiaomi ya? Lanjut. Xiaomi Redmi 12C mengusung layar Dot Drop Display dengan ukuran 6,71 inci, resolusi HD+, 720x1650 pixel, refresh rate hingga 60Hz, dan tingkat kecerahan atau brightness sekitar 500 nits. Di atas layar, terdapat modul kamera menyerupai keteresan air atau waterproof yang membuat kamera selfie 5MP f2.2. Sedangkan di bagian punggung Redmi 12C, terdapat 2 kamera yaitu kamera utama 50MP dan kamera QVGA. Kamera utama ini diklaim dapat menghasilkan gambar yang jernih dan tajam, meski dalam kondisi pencahayaan yang minim. Untuk urusan jeroannya, Redmi 12C diotaki chipset Mediatek Helio G85 dengan kecepatan 2,0 GHz. Xiaomi Redmi 12C ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, dengan dukungan teknologi pengisian cepat 10W via konektor micro USB. Poco C65 dibekali layar IPS LCD 6,74 inci. Resolusi layarnya adalah 1600x720px HD+, dengan refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 600 nits. Pada aspek kamera, Poco C65 dibekali kamera belakang ganda. Terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 dan kamera makro 2MP f2.4. Konfigurasi ini terbilang meningkat dibanding pendahulunya yang membawa kamera utama 50MP dan kamera kedalaman 0,08MP. Selain itu, resolusi kamera depannya juga meningkat menjadi 8MP. Pada aspek hardware, Poco C65 ditenagai oleh sistem on-chip yang sama seperti Poco C55, yaitu Mediatek G85. Ada 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 6x128GB dan 8x256GB. Poco C65 juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan dukungan pass charging 18W. Spesifikasi Redmi 12 yang diunggulkan adalah kamera utama dan kapasitas RAM yang cukup besar. Di sektor kamera, ponsel ini dibekali triple camera atau 3 sensor di sisi belakang. Triple camera Redmi 12 terdiri dari kamera utama 50MP f1.8, sensor ultrawide 8MP f2.2 dengan bidang pandang 120 derajat, serta kamera makro 2MP f2.4 untuk menangkap objek kecil dengan lebih detail. Masih membahas bagian depan, Redmi 12 mengusung layar berdiagonal 6,79 inci dengan resolusi Full HD Plus 2460 x 1080p dan represet hingga 90Hz. Untuk chipset, Redmi 12 ditanagai sistem on-chip Mediatek Helio G88 dengan fabrikasi 12nm. Redmi 12 disokong baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat atau pass charging berdaya 18W. Xiaomi Redmi 13C 4G dibekali kamera utama 50MP f1.8.0. Kamera ini ditempatkan dalam modul persegi dan dilengkapi oleh sebuah lampu LED Flash. Selanjutnya, kamera selfie Redmi 13C 4G memiliki resolusi 8MP f2.0, meningkat dari 5MP f2.2 milik pendahulunya. Beralih ke desain, Redmi 13C 4G mengusung layar LCD 6,74 inci. Ukuran ini meningkat dari pendahulunya yakni 6,71 inci. Layar SD Plus 720 x 1600 pixel Xiaomi Redmi 13C 4G mendukung represet 90Hz, touch sampling rate 180Hz, kerapatan pixel 260 ppi, dan tingkat kecerahan atau brightness 450 nits. Peningkatan lain yang dibawah Xiaomi Redmi 13C 4G adalah teknologi fast charging 18W. Berbeda dengan Redmi 12C dengan output 10W, kapasitas baterai Redmi 13C 4G adalah 5000 mAh. Xiaomi Redmi 13C 5G hadil dengan layar berponi jenis tetesan air atau waterdrop. Bentang layarnya yaitu 6,58 inci dengan panel LCD dan resolusi Full HD Plus 2048 x 1080 pixel. Layar Redmi 10 5G juga didukung represet hingga 90Hz, yang dapat menyesuaikan tampilan, mulai dari tingkat 30Hz, 50Hz, 60Hz, dan 90Hz. Xiaomi juga menyematkan pelindung layar Corning Gorilla Glass untuk melindungi layar ponsel dari goresan. Beralih ke sektor dapur pacu, Redmi 10 5G didanggai oleh chipset Mediatek Dimensity 700, yang dibangun dengan arsitektur 7nm. Chipset ini memiliki CPU octa-core dengan clockspeed hingga 2,2GHz dan GPU Mali-G57MC2. Redmi 10 5G dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh, dan pengisian ulang cepat atau pas charging 18W. Isi ulang baterainya sendiri dapat dilakukan melalui USB Type-C. Untuk spesifikasi layarnya, Poco M5 reguler, hanya menggunakan panel LCD 6,58". Layar tersebut memiliki resolusi layar Full HD+, 240x1080px, represet 90Hz, touch sampling rate maksimal 240Hz, rasio aspek 20 banding 9, dan tingkat kecerahan layar 500 nits. Di sektor fotografi, Poco M5 dibekali kamera CLP 5MP f2.2, serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP f1.8, kamera makro 2MP f2.4, dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Untuk sektor dapur pacu, Poco M5 mengandalkan chipset Mediatek Helio G996nm, yang dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan, yaitu 4x64GB dan 4x128GB. Bila dirasa kurang, RAM bisa diekspansi sebesar 1-2GB. Ponsel ini juga punya slot microSD, yang bisa dimanfaatkan untuk menambah kapasitas penyimpanan media hingga 1TB. Poco M5 ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat atau fast charging 18W, yang bisa diisi melalui Ford USB Type-C. Nah, itulah dia 6 handphone gaming Poco dan Xiaomi 1 jutaan terbaik di tahun 2024 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, buat kalian yang tertarik, langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana, saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini. Terima kasih, Ugarwin, dan bye!